Di Nusantara ini dari berbagai macam sumber Ada yang langsung dari Hadromaut, Yaman Ada yang dari Persia, ada yang dari Cina Yang dari Arab dulu, dari Arab ada kuburan di Sedayu Kersik Kuburannya Fatimah binti Maimun Itu dari Arab, yang ponon datang kemari masih awal sekali Masih zaman khalifah di Nasiq Maya Begitu pula yang datang di Barus, Sumatera Utara Itu juga sangat-sangat lama sekali Awal-awal di sana masih di Nasiq Bandung Maya Sudah datang Islam ke Barus Tapi yang terjadi dalam sejarah Islam datang dari Persia Ada seorang ulama namanya Syekh Ahmad Subakir Datang kemari atas perintah Sultan dari sana Karena pedagang-pedagang Persi kalau datang ke Nusantara ke Jawa ini Berangkat 100 pulang 350 mati di sini Berangkat 50 pulang separuh Coba ditengok ada apa sih di sana tuh Berangkatlah Syekh Subakir Datang kemari berkenalan dengan Ratu Sima Ratu Kalingga di Jepara yang sangat terkenal Adil Perempuan Ratu Sima Nah ternyata konon dilihat di Nusantara itu banyak dedemiknya Banyak makhluk jahat Maka ini memang sejarah campuran ya Campur legendanya Maka Syekh Subakir ini rupanya yang suka Membunuh ya Membunuh pedagang-pedagang Persi Oleh beliau Dedemik-dedemik makhluk halus yang jahat itu Dirantai Dibuang ke Laut Selatan Kecuali ada dua makhluk halus Yang baik, mulia Tidak mengganggu Islam Tapi tidak masuk Islam Namanya Sang Yang Semar dan Sang Yang Toko Nah Syekh Subakir ini kumpulannya banyak Ada yang berpendapat di Gunung Tidar Magelang Ada yang berpendapat di tempat lain Tapi yang benar di Wajo Sulawesi Selatan Nah Datang pula seorang ulama nama Syekh Riasiddin Anni Saburi Yang terkenal dengan bahwasin Orang yang sampai ke Allah Orang yang sudah ma'rifat usul pada Allah Beliau datang ke Kediri Berteman dengan Raja Doho Kediri Namanya Joyo Boyo Atau Jayabaya Beliau membawa kitab Al-Asror Isinya adalah Ramal-ramalan Memandang Zaman yang akan datang Prediksi-prediksi lah Diajarkan pada raja itu Diterjemah dengan bahasa Jawa Maka disebut Ramalan Joyo Boyo Padahal sumbernya Kitab Al-Asror Yang diajarkan oleh Syekh Wasil Atau Riasiddin Anni Saburi Kumpulannya Beliau di belakang Masjid Setonogedong Kota Kediri Dan banyak yang sejarah sampai sekarang Kemudian Datanglah beberapa ulama Tahun 141 Ada dari Cina Nama Syekh Hassanuddin Di Rengas Dengklok Kerawang Mengajarkan Al-Quran Dia sendiri suaranya merdu Maka disebut Kuro Syekh Kuro Pembaca Quran Korik Prabu Silwami Yang beragama Buddha Dari Pajajaran Sekitar Bogor lah Mendengar ada agama baru Marah Datanglah ke Rengas Dengklok Kerawang Mau saya bunuh itu Yang membawa agama baru ini Sampai di Rengas Dengklok Ada muridnya namanya Subang Larang Cantik sekali orang ini Perempuan Anaknya Ki Gede Tapa Bapaknya namanya Ki Gede Tapa Dari Cipun Saya bahasakan Kutilang Kuning Tinggi Langsing Suaranya enak Jangan kan mau marah Jangan kan mau bunuh Syekh Kuro Malah Mabok Jatuh cinta Langsung lamar Kata Syekh Kuro Ya masuk Islam Udah masuk Islam Gak apa-apa Ada Mas Kawinya Apa Tasbe Saya cari di Pasar Gampang Gak ada disini Adanya di Di Arab sana Udah saya terbang disana Dia mau terbang Membaca Hong Biasanya terbang Biasanya Mantranya Hong dibaca Terbang Gak bisa baca Sekali lagi Hong Gak bisa terbang Hong gagal Kata Syekh Kuro Kalau kamu Mau terbang Baca Bismillahirrohmanirrohim Hong Hongnya dibaca juga Ini Islam Santana ini Perkataan apa Gabungan antara Bismillah dan Mantra Jawa Ini Dikaswita Dia terbang Datang bawah Tasbe Terjadilah Pernikahan Prabu Siliwangi Dengan Subanglarat Akan mempunyai Putra namanya Prabu Kian Santang Atau Syekh Rahmatullah Yang akan Menislamkan seluruh Daerah Jawa Barat Kecuali Patih Pucukumun Dengan Anak buahnya Suku Badui Di Malimping itu Agamanya tetap Karuhunan Sunda Wibitan Semua masuk Islam Kemudian Anak kedua namanya Syekh Samadullah Yaitu Kiku Cirebon Kutu Bupatilah Kutu Alikotaha Yang ketiga Yang penting ketiga Anak ketiga Dari Prabu Siliwangi Namanya Perempuan namanya Rara Santang Atau Syarifah Mudaim Dinikah oleh Habib Namanya Habib Abdullah Azmat Khan Akan punya putra Syarifidatullah Sunan Bunung Jati Yang akan mengislamkan Seluruh Jawa Barat Tahun 1410 Seorang ulama Cina Syekh Hasanuddin Yang di Rengas Deklok Terjadi pernikahan Lantara Prabu Siliwangi Dengan muridnya Syekh Hasanuddin itu Artinya apa? Artinya Islam di Jawa Barat Disebarkan Tidak dengan Kekerasan Tidak dengan Pedang Darah-darah tidak Tapi dengan Karena Raja Jatuh cinta Pada Subang Menara Itu Jawa Barat Yang Jawa Timur Jawa Majapahit Agamanya Hindu Raja terakhir Baru Jaya Lima Punya istrinya banyak Ada 600 Di antara istrinya Muslimah Namanya Dari Cina Namanya Subanci Atau orang Jawa bilang Dewi Rekno Punya anak Laki-laki Namanya Jinbun Jinbun Nakal Akhirnya Diusir dari istana Jalan ke timur 30 km Masuk kota Ampel Surabaya Ampel Denta Surabaya Jumpa dengan Syah Rahmatullah Sunan Ampel Bin Ibrahim Samarkandi Sudari Samarkand Datangnya Yang mendarat di Kecamatan Palang Tuban Masuk istana Jinbun Masuk Islam Namanya diganti Abdul Fattah Setelah belajar Islam Hapal Quran 5 tahun Dia permisi Pada gurunya Akan membentuk Kerajaan Islam Berdirilah Kerajaan Demak Bintol Pertama kali Kerajaan Islam Bicara Begitu mendengar Anaknya Jeraja Islam Begitu mendengar Anaknya Jeraja Islam Si bapaknya Ini Brawijaya 5 Kontak dengan Raja Sriwijaya Palembang Anaknya juga Namanya Aryadillah Nah Jinbun Jadi Raja Islam Bagaimana Pendapat kamu Dijawab Mohon maaf Saya sendiri Sudah masuk Islam Nama saya Bukan Aryadillah Tapi Fatahillah Lama-lama Rakyat Majapahit Ikut Demak Karena kalau ikut Demak Dipanggil Santri Santri artinya Berakhlat Berbudiluhur Kata Santri itu Panggilan Santri artinya Berbudiluhur Sopan Santur Jujur Amanah Gak pernah bohong Santri namanya Walaupun Gak pernah santren Nah Masyarakat Jawa Berbodong-bodong Masuk Demak Karena ingin Mendapatkan Predikat Sam Eh Rakyat Majapahit Masuk Islam semua Raja-Majab Berawijaya V Ditinggal Rakyat itu Sendirian Masuk Islam Dengan Masuk Islam Raja Berawijaya V Selesailah Riwayat Sejarah Empareyam Majapahit Yang pernah Gagah perkasa Ketika Hayam Murug Gajamada Sampai ke Nusantara Semuanya Sampai langkau api Di binat selatan Bubar Tanpa Beberangan Karena Rajanya Masuk Islam Buburannya Di Gunung Lawu Karanganyar Nah itulah Bagaimana Para wali Menyebar Islam Di Jawa Tanpa Keberangan Kata orang Jawa Mana itu Majapahit Silna Hilang Kertaneng Bumi Hilang Di telan bumi Gak diperangi Gak kau hilang Mana itu orang yang Sakti-sakti Katanya orang Majapahit Sakti Kok kalah Kalah dengan mantranya Santri Suro Diro Jonegrat Kriburitening Pangastuti Kehebatan orang Jawa Kalah oleh doanya Santri Di antara caranya lagi Agama Hindu itu Menganggap manusia berkasta-kasta Brahma Satria Sudra Veria Waisa Kata Ingsun Aku Ingsun Itu hanya untuk Raja Satria Ingsun Kalau rakyat Tidak boleh Ngomong Ingsun Kaulo alik Jongos kecil Tidak boleh Ngomong Ingsun Tanpa Nah Ulama datang Mengajarkan Ini Nawaitul Wudu'a Niat Sopo Ingsun Ambil air Wudu Usalli Fardot Duhri Niat Sholat Sopo Ingsun Orang Hindu Kaget Orang Jawa Kaget Seumur Boleh Ngomong Ingsun Kalau Masuk Islam Kalau Tidak Masuk Islam Sampai Kiamat Kurang Dua Hari Tidak Bisa Ngomong Isun Akhirnya Berbodong Bodong Masyarakat Masuk Islam Karena Ingin Menggunakan Kata Ingsun Tidak Mengenal Kasta Kasta Banyak Cerita Gini Banyak Sekali Ada Orang Sesajen Apa Ini Pak Sesajen Mengusir Lok Jahat Masih Sekepel Di Pojok Kata Kyainya Potong Kambing Satu Bikin Gule Bikin Rendang Masak Beras 15 Kilo Dia Menurut 30 Piring 40 Piring Dengan Mangkok 30 40 Piring Ditaruh Pojok Mana Ditaruh Perompatan Mana Ditaruh Bawah Pohon Bukan Ditaruh Di Bawah Pohon Perempatan Atau Pocok Rumah Tapi Dimakan Oleh Masyarakat Oleh Tetangga Tapi Sebelum Makan Minta Bada Tuhan Agar Apa Kamu Selamat Istrimu Selamat Anakmu Selamat Hartamu Selamat Hidupmu Selamat Matimu Selamat Makan Namanya Bukan Sesajen Tapi Selamat Caranya Begitu Cara Da'ud Wah Kalau Kaya Tanya Apa Ini Sesajen Tendam Paya Kaki Musyrik Tidak Jadi Islam Itu Namanya Ud'u'u'u'ilasabili Rabbika Bilhidmah Da'wah Kepada Masyarakat Agar Mengulik Agama Islam Dengan Penuh Kearifan Wisdom Santun Wal Ma'u'idhutil Hassan Tutur Katai Santu Wajadilhum Bila Ihsan Kalau Butuh Dialog Butuh Diskusi Yang baik Yang beradab Jangan Yang Mencacimaki Atau Meremehkan Lawan Bicara Harus Dengan Baik Cara Dialog Itulah Rahasia Mengapa Islam Tersebar Nusantara Tanpa Beberanan